Intro Sejumlah fakta heboh mencuat menyusul tersingkirnya Lizzy Gia dari ajang German Open 2023. Status Lizzy Gia saat ini sejatinya masih menjadi pebulu tangkis tunggal putra yang dimiliki Malaysia. Terbukti dalam ranking terkini BWF yang mana pebulu tangkis berusia 24 tahun itu menempati urutan 4. Lizzy Gia hanya tertinggal dari 3 pebulu tangkis top diatasnya, yakni Victor Axelsen, Jonathan Christie, dan Anthony Ginting. Bahkan, kalau melihat 10 besar ranking BWF nomor tunggal putra, Lizzy Gia menjadi satu-satunya pebulu tangkis Malaysia yang ada di sana. Namun prestasi Lizzy Gia belakangan menjadi sorotan, karena tersingkir lebih awal dari ajang German Open 2023. Bertanding dalam babak 16 besar kontra pebulu tangkis non-unggulan, Chia Hao Li secara mengejutkan Lizzy Gia tunduk dari lawannya tersebut. Lizzy Gia yang sampat memenangi set pertama, malah kena comeback hingga akhirnya harus mengakui keunggulan Chia Hao Li 21-15, 20-22, dan 21-23. Inilah fakta heboh Lizzy Gia. Perpanjang rekor buruk di 2023, Lizzy Gia harus mendapati kekalahannya di babak 16 besar German Open 2023 dengan fakta yang menyakitkan. Kekalahan tersebut membuat rekor buruk Lizzy Gia dalam kompetisi bulu tangkis internasional di tahun 2023 semakin panjang. Pebulu tangkis asal Malaysia ini kini tercatat sudah dalam tiga ajang berbeda gugur di babak 16 besar. Nasib apes demikian dialami Lizzy Gia di India Open 2023, Indonesia Master 2023, dan tentu saja German Open 2023. Unggahan pilu di media sosial Lizzy Gia sepertinya benar-benar dibuat hancur pasca mendapati kekalahannya di babak 16 besar German Open 2023. Buktinya, ia mengunggah sebuah curahan hati bernada pedih ke akun media sosial pribadinya dan membuat heboh publik. Unggahan pilu Lizzy Gia sempat terpampang dalam fitur instastory akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah sebuah tulisan berupa kalimat singkat yang dibalut dengan background berwarna gelap. Bunyi tulisan yang diunggah sang pebulu tangkis Malaysia ini berbunyi seperti berikut, Saya sudah habis. Mengundang sorotan berbagai pihak Unggahan pilu yang dibuat Lizzy Gia di akun Instagram pribadinya lantas mengundang sorotan dari berbagai pihak. Salah satu sorotan diberikan oleh legenda bulu tangkis Malaysia yang dulu aktif di nomor tunggal putri, Ng Mi Fan. Ia menuturkan bahwa yang dialami Lizzy Gia sekarang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor kekuatan mental. Saya mengenal dia, saat itu dia melalui banyak tantangan tapi dia berhasil mengatasinya. Sekarang saya sedih mail hat dia frustasi, ungkap Ng Mi Fan. Saya yakni dia perlu mendapat dukungan dari psikolog olahraga atau atau pelatih mental untuk mengatasi hal ini, kata Ng Mi Fan. Terima kasih telah menonton!